Intro Antusiasme para penggemar Mariah Carey di tanah air terhadap konser idolanya yang direncanakan akan digelar pada tanggal 6 November mendatang di pelantaran Candi Balorbudur memang terlihat begitu besar. Bagaimana tidak tiket free sale konser di papan atas dunia tersebut terjual habis hanya dalam waktu 5 menit. Hal ini diungkapkan oleh pihak promotor konser Mariah Carey di Indonesia bernama Anak Alimi melalui akun media sosial Twitternya. Ia mengungkapkan kegaguman dan rasa terima kasih terhadap peminat Mariah Carey atas pencapaian ini. Periode penjualan tiket kedua pun akan dibuka tepat hari ini, tanggal 20 April dengan harga tiket reguler. Harga tiket yang ditawarkan pun bervariasi sesuai dengan dana tempat duduk. Mulai dari harga festival di 1 juta rupiah, Gold 2 juta rupiah, Platinum 3,5 juta rupiah, Diamond 7 juta, hingga yang termahal Super VVIP yang dapat dibesan melalui telepon. Namun pihak promotor pun mengaku harga tiket tidak akan melampaui tiket konser Selindion, yakni 25 juta rupiah. Menjelang hari pernikahannya yang rencananya akan digelar pada tanggal 19 Mei mendatang, pangeran Harry dan Meghan Markle tentu tidak hanya telah mempersiapkan kebutuhan untuk hari bahagianya tersebut. Seperti gaun pengantin, tempat pernikahan, undangan, namun pastinya juga soal rencana bulan madu. Terima kasih telah menonton!